Hujan badai amuk kota Malang, rusak fasum dan tumbangkan pohon hingga timpa mobil. Hujan lebat disertai angin kencang kamis siang 3 Februari 2022 sempat membuat kepanikan banyak warga. Puluhan pohon bertumbangan menimpa apapun yang ada di bawahnya. Mulai penunjang fasilitas umum, kabel listrik dan telpon, kanopi toko atau rumah, bahkan hingga mobil yang melintas pun menjadi imbas dari terpaan hujan deras itu. Pantauan Radar Malang kerusakan di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Blinding menimpa mobil yang sedang antri menunggu pasien di sebuah klinik perawatan kesehatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun dampak kerusakan dan keresahan yang diakibatkan sangat terasa. Kemacetan berjam-jam terjadi di ruas jalan ini karena menunggu petugas dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang untuk mengevakuasi pohon yang tumbang melintang di tengah jalan. Kemacetan di jalur masuk kota dari arah Surabaya sempat terjadi di arteri masuk tol Malang Pandaan. Sebuah tiang listrik yang kabelnya melintang di tengah jalan tersebut ambruk. Akibatnya, arus lalu lintas sempat terhenti beberapa saat dari kedua arah. Terima kasih telah menonton!